musik 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 kak, sini dulu kak ini kakak yang ngelaporin kak siapa namanya kak? kak Fenty kak Fenty tau kita dari mana? dari youtube dari kamega kamega itu yang mana? yang tipong patesan kita itu kan jadi rumahnya itu dekat-deketan sama tipong, ternyata ini temennya yang laporin tipong kemarin nah ini kejadiannya awal gimana? awal kayak gimana sih? kayak udah kesini udah pemikirannya udah beda gitu gak tau gara-gara dari pihak keluarganya gak tau gak tau dari mana kata sih udah keturunan dari kakek neneknya oh udah gila yaudah coba nanti kita lihat karena kita belum tahu itu cewek ya? di bawah saya lah 24 tahun oh di bawah 24 tahun berarti? yaudah temen-temen kita langsung kesana gak jauh gak dari sini enggak bentar yaudah siapnya halo siapa namanya? kotima nah lagi ngapain? ini sakit santai? iya santai sakit ini anaknya umur berapa? 1 tahun setengah ya Allah sakit apa? panas oh panas sekarang cuaca juga kali ya udah minum obat belum? udah anak yang keberapa? 1 anak pertama 2 2 3 3 6 7 9 9 9 9 9 10 7 10 9 9 10 10 10 11 11 jadi 12 13 Nenek-nenek satu di badannya Intinya cuma itu Udah berapa lama? Dia ikut, kalau gak salah Udah lama sih Udah dari pas sebelum nikah Itu pas nikah kan Baru diomongin sama bapak Ibunya dia Nikah itu kapan? 5 tahun ada? Belum, sekitar 2 tahun Hampir 3 tahun Jadi ada nenek-nenek Ada nenek-nenek Yang mungkin diduga lah ya Ini bukan pasti, gak pasti kan? Apanya? Masih-masih diduga kan? Kalau nenek-neneknya itu pasti Oh udah pasti? Berarti suaminya udah memastikan bahwa Emang ada nenek-nenek katanya Di dalam dirinya Bu Khotima Udah dibawa kemana aja? Udah kemana-mana Kemana aja? Rukia? Kalau di Rukia belum Cuman kalau di tempat yang lebih pintar Udah berapa kali Cuman belum keluar Di mana? Daerah mana? Daerah Ngawi Jawa Tengah Oh Jawa Tengah ya Jawa Tengah, Jawa Timur Udah Cuman masih ada Kadang kita soalnya ngomong sama Bu Khotima juga nyambung ya? Nyambung Cuman kalau lagi Kumat Kumat dia Enggak itu Kemarin dia nusuk Di badan itu Pakai gunting Gak ada Itu kenapa kok bisa nusuk pake gunting? Awalnya gimana? Begitu Kemarin kan gini kan Ceritanya Duduk-duduk di depan rumah Udah jam 11 malam Nah suruh masuk Nah itu kan Pengnya habis Om peng anaknya? Iya Dikasih terus Orang namanya habis kok Dikasih terus kan Saya suruh masuk Nah Habis masuk Habis itu kan dibikinin susu Cuman bikin susunya Gak kira-kira Sebotol semua Habis itu kan saya ngeliat Akhirnya saya tendang aja Botolnya Oh botolnya ditendang sama bapak Botolnya saya tendang Habis itu dia Sudah keluar Terus nusuk tuh Nusuk Itu Nusuk Bapak Nusuk lagi saya tidur Oh lagi tidur nusuknya? Astagfirullahaladzim Cuman gak pengen dapet Kejujuran Emang kenapa? Kenapa? Tentu yang Tentu gak Gak ada kejujuran Gak ada kejujuran Kenapa? Wey Terasa kita Terasa kita enak itu Kayak Di belakang Ada yang Sisi Tapi itu apa? Sepuluh Genggan juga Hmm Kayak ada yang disembunyiin Tapi gak tau Pirasatku khotima apa? Pirasatku itu Punya pirasatnya gak enak Apa? Gak enaknya Coba ungkapin ke aku Pirasatku itu kayak ada Seseorang Seseorang apa? Makhluk halus? Oh cewek lain Sejak kapan punya pirasatnya? Sejak kapan punya pirasatnya? Sejak cek Di kampung Di Jawa Oh di Jawa ya Ini jadinya gimana nih? Ini jadinya gimana nih? Ini jadinya gimana nih? Ini jadinya nih Ada kita Ada masuk ke keluarganya juga Kak Fenty tadi mana? Ini juga ke Kita belum tau ya Soalnya ini kan Kak khotimahnya kan Nyambung juga Kita ajak-ajak suaminya Juga ngomong gitu Sekarang Ibu nya juga ngomongnya gini Kita bingung juga nih Cari jalan tengahnya gimana Suaminya Kita suka Nusuk Pake henti Bener gak? Aku hilap Oh hilap Lepas barang Lepas barang Tapi Anaknya? Nah ini siapa namanya? Jelsa Tapi Jelsa Masih di kampung sama suami kan? Masih kan Dibeliin susu Masih Cuman Kakak masih Apa namanya Dirasatnya enak Ini ya Mohon maaf ya Selinggu gitu Nah terus tadi pas cerita sama Kak Hotima Katanya punya dirasat kayak enak Sama suaminya Karena takut Selinggu Nah itu sebenernya bukan perusahaan kita ya Karena itu masalah pribadinya Kak Hotima sama suami Itu ya mungkin Kalau secara aku ngomong biasa sih Masih Oh iya normal Cuman kita gak tau kan Pas pada saat Kadang dia suka kumat Oh iya Kadang dia juga bukan Saya suka kumat Kayaknya suka kumat katanya Malam suka kumat ya Kadang normal lagi tuh bang Kumat Kumat pernah kumat Tapi sering kumat ya Kumat sih Maksudnya sih Maksudnya Tapi langsung Kusulat Setelah kumat langsung Kusulat 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 beranggitu Kambing-kambing udu Banyak yang kasih saran aku Mbak Kalau Berdek-berdek Kepaknya Banyak yang terasa Tapi Kak Hotima Merasa gak dirinya Ada yang ngendaliin Gak ngerasa Gak ngerasa Gak ngerasa Gak ngerasa Gimana ya Gimana nih Kak Fenty nih Aku bingung juga nih Soalnya Kalau soal Yang diceritakan Sama Kak Hotima itu Dia udah Masalah pribadinya Kita gak bisa ikut Maksudnya Bukan diranak kita lagi Kadangnya suka kesian aja Kasiannya Suka dicubitin juga ini Oh ini Oh jangan dicubitin Orangnya pada liatnya Kesian banget Kalau Menggul Perhatian Ini suka Banyak Datuk Oh gitu Jadi memang warganya Biti Ada pengobatan Dari KB Nya ya Dari jarumnya Coto Jari itin Coto Gak bisa masuk Kesini ya Itu dia gak dibawa ke bidan Apa itu Apa maksudnya Jarumnya cepet gimana KB Yang di dalam Terminan itu Coto Jadi patah Terus Nama dia gak diobatin Gak dipol ke bidan Suamanya Gak dipol ke bidan Coto Coto sendiri Atau gimana Waktu jualan jamu Aku kira Pas ditusukin Kebal gitu Gak Ini patah Oh bukannya Gimana ya Kalau buka Fenty ini Kalau Kalau saya pribadi ya Jujur Kayaknya normal Normal kok Cuma karena emang belum melihat Ngamuknya ya Gak tahu ngamuknya seperti apa Sama kayak tadi Yang kita longok ya Dia lagi nyuci apa Normal Bawa anak juga Pertis Bawa anak juga Kasihan Warga-warga sini Pada kasihan Sama anaknya Katanya Sering dipukulin ya Sering dipukulin Jangan Kasian Ditarik-tarik Makanya kan Ditarik-tarik 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 Itu mungkin karena Keselan sama Itu ya Suaminya Dia Tapi jangan dipelampiasin Ke anak Nggak bohong ya Aduh Gimana ya Aku bingung nih Bingung ya Bingung ya Ini Masa bingung itu Harus Kita Tindak lanjuti apa Karena Yang suaminya bilang Kayak gitu Kita udah Ya kita udah Pekin Ya coba kita Rukiah Tapi kalo Istrinya bilang Ada Yang ganjel Itu kan udah keluarganya Gitu Bingungnya gak Kalau menurut Kak Fenty Ini gimana? Ini gimana? Kak Khotimahnya gimana? Ada gangguan? Kalau menurut Kak Fenty? Kalau selalu setiap malam sih Suka kelihatan Kalau malam kelihatan ya Emang kalau yang sore Ini normal Normal ya Yaudah gini aja deh Nanti malam Kalau misalnya Ya minta Minta sama suaminya aja Kalau misalnya ngamuk Itu aja Direkam aja Gapapa ya Gapapa kan Kita minta izin Namanya ngamuknya Gapapa nanti Direkam aja Nanti biar kita tau Gitu loh Jadi nanti setelah Ngamuk mana soada Gimana iya Iya kan? Direkam aja Nanti biar kita tau Gitu loh Nanti biar kita tindak lanjuti apa Gitu loh Nanti biar kita tindak lanjuti apa Jadi teman-teman Mungkin itu aja Nanti kita cari waktunya buat ruk ya Tapi yang pasti Kita nunggu Rekamannya Kalau ngamuk dulu Nanti setelah itu baru Kita tindak lanjuti lagi Oke Kak Fenty Terima kasih ya Terima kasih Nanti kalau misalnya Emang ada apa-apa Kabar dengan jenisnya Jangan suka-suka Doain semoga Fenty yang lapor ini Semakin sehat Sukses selalu Dan lancar Segala usaha Ya teman-teman Terima kasih sudah nonton video ini Doain semoga Semoga lancar ya Jadi Fofi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini